Ayo, ini teman-teman Sebanyak 18 partai politik di Kabupaten Tulungagung telah mendaftarkan bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum KPU setempat Total terdapat 700 bacaleg yang didaftarkan oleh partai politik untuk bertarung dalam pemilu 2024 mendatang Pihak KPU sendiri akan melakukan verifikasi administrasi terhadap data bacaleg yang sudah masuk dalam aplikasi silot Dalam tahapan verifikasi ini, KPU akan melakukan analisa kegandaan bacaleg dan memastikan keapsan dokumen yang sudah dikumpulkan Mereka juga akan memilah data bacaleg yang sesuai peraturan harus mengundurkan diri dari pekerjaannya Nantinya hasil verifikasi ini akan diserahkan ke partai politik untuk dilakukan perbaikan Setelah itu, KPU akan kembali melakukan verifikasi tahap kedua dan segera ditetapkan dalam daftar caleg sementara Dalam proses pendaftaran caleg sementara ini masyarakat dapat menyampaikan masukan dan pencermatan terhadap nama caleg tersebut Ya, menurut kerentuan di BKPU 10-2023 Bahwa di dalam tahapan verifikasi administrasi Berkas administrasi calon legislatif Ini ada dua hal yang dilakukan oleh KPU Yang pertama adalah melihat keapsan dari berkas para calon legislatif Dan yang kedua adalah menganalisa kegandaan Apakah calon legislatif yang diusulkan oleh masing-masing partai politik itu Ada ganda dengan partai lain Atau ganda di internal partai Nanti kita akan analisa Jadi ada dua hal itu yang dilakukan oleh KPU Jadi melihat keapsan dokumen Dan yang kedua menganalisa kegandaan Sampai kapan itu Pak dilakukan? Itu dilakukan sampai dengan tanggal 23 Juni 2023 Setelah itu? Baru setelah itu Dokumen-dokumen Apa yang kita analisa pada waktu verifikasi administrasi nanti Statusnya akan kita beri status ya Memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat Kalau belum memenuhi syarat Itu akan kita sampaikan kepada para tempat politik Untuk dilakukan perbaikan Untuk dilakukan perbaikan Berarti untuk saat ini masih belum diketahui Pak ya Jumlah PNS yang mendaftar Atau pekerjaan yang mengunduhkan diri yang mendaftar Belum diketahui Pak ya Belum Jadi kita belum tahu Para calon legislatif itu pekerjaannya Apakah pekerjaan-pekerjaan yang termasuk dalam Pekerjaan yang harus mundur Kita belum tahu datanya Artinya PNS-nya berapa Kepala desanya ada berapa Atau pekerjaan-pekerjaan yang lain yang harus mundur Itu ada berapa Kita belum tahu Baru setelah kita lakukan fermin Ini baru kita tahu Ya mungkin baru kita tahu Akan kita ketahui jumlah Dari pekerjaan-pekerjaan yang harus mundur itu Daftar calon sementara ini Kemudian akan disahkan menjadi daftar calon tetap Mereka yang tercantum dalam daftar calon tetap Akan bertarung untuk memperebutkan 50 kursi Di DPRD Tulungagung Dari Tulungagung, Sogipamukas, KSTV Dari Tulungagung, Sogipamu, Sogipamu, Sogipamu Dari Tulungagung, Sogipamu, 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 Sogibamu dariться